Suku anak dalam atau biasa disebut orang rimba yang tinggal di pedalaman hutan di Provinsi Jambi. Kebingungan untuk memilih dalam pemilu 2024. Jumlah kertas suara dan pilihan calon yang banyak membuat mereka tersesat di kertas suara. Dan ikuti kisah selengkapnya berikut ini dan berikut kita simak laporan Ahadian Utama dan Hafiz Sahadeva dari VOE. Sejak pagi, sejumlah orang rimba sebutan bagi suku anak dalam yang tinggal di kawasan hutan Taman Nasional Bukit 12 Jambi keluar dari hutan menuju TPS 006 di Desa Suban, Kejamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun. Di TPS ini, sejumlah orang rimba telah berkumpul untuk menyalurkan hak pilih mereka dalam pemilu 2024. Namun, mereka terlihat bingung ketika melihat pilihan di kertas suara. Sebagian besar orang rimba tak bisa baca tulis, sehingga kesulitan dalam mencoblos. Komunitas Konservasi Indonesia, Warsi, yang selama ini mendampingi orang rimba, mengibaratkan mereka tersesat dalam kertas suara. Kalau orang rimba itu relatif dia itu membaca gambar. Kalaupun dia bisa membaca nama, tapi siapa nama itu gitu ya? Itu siapa orang-orang itu dia tidak punya pengetahuan yang memadai untuk itu. Untuk memilih, mereka dibantu oleh keluarga mereka yang bisa baca tulis. Dia tidak tahu angka-angka berapa ataupun nama-namanya siapa, tidak tahu. Jadi perlu didampingi biar dijelaskan. Dia akan bilang namanya mas ini, misalnya pak ini, jadi kita yang cari, oh ini dia. Meski telah memilih, mereka belum memahami sepenuhnya manfaat pemilu bagi mereka. KPU sendiri juga sudah pernah turun ke lapangan untuk sosialisasi ke orang rimba, seperti apa saja yang mereka harus pilih, warna-warna surat suara yang mereka harus pilih. Lalu juga kami memperkenalkan kepada mereka bahwasannya, mengimbau kepada mereka bahwasannya penting sekali suara mereka untuk menentukan nasib bangsa ke depan. Rendahnya tingkat pendidikan orang rimba menyulitkan mereka untuk menentukan pilihan. Sebenarnya bagi orang rimba, pemilu dan tidak pemilu itu relatinya belum ada manfaat langsung yang mereka rasa. Karena menurut mereka perjuangannya itu tetap perjuangan untuk hidup, hari ini harus cari, besok harus cari. Jadi mereka masih belum merasa apa sih sebenarnya dari pemilu ini yang bisa mereka dapatkan langsung. Namun, meski belum mengerti apa dan siapa yang mereka pilih, mereka tetap menaruh harapan kepada presiden yang terpilih nanti. Warga-warga anak suku dalam ini berharap pada Bapak Presiden setelah jadi terpilih, dia menemukan langsung wilayah dan kondisi keadaan kehidupan anak suku dalam. Ya, apa baik kesulitan anak suku dalam mungkin bisa-bisa menggambung dalam, alhamdulillah dia temui juga. Orang rimba mulai ikut serta dalam pemilu sejak 2009. Dalam pemilu 2024 ini, ada lebih dari 1.800an orang rimba terdaftar dalam DPT, jumlah terbanyak dari tahun-tahun sebelumnya. Sebagian besar tinggal di kawasan Taman Nasional Bukit 12, Jambi. Dari Jambi, Ahadian Utama, Hafiz Sahadeva, VOE.